Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse Ya pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang santu aja ya teman-teman Yaitu ada news, ada berita dan fundamental mengenai di crypto market ini Yang mana salah satunya itu ada berita yang besar ya Yaitu ini Google mencabut larangan Pertukaran crypto yang ada di tahun 2018 untuk dilayanan iklannya Tapi ini gue cari sih nanti ya, kita lihat ini dulu Ini, di global crypto market cap udah mencapai 1,75 triliun Yang mana kenaikan 4,62% ya Artinya, kalau ada kenaikan dari market kapitalisasi Itu artinya banyak yang beli atau banyak yang masuk di crypto market ini Dan kalau bikin beli artinya harganya bakal naik ya Kita lihat disini bitcoin udah naik 4%, ada BNB udah 9%, udah tembus 400 dolar lagi Atau sekitar 5 jutaan Eh 6 juta ya, 6 juta Terus ada Cardano 1,8% Terus ada Doge, 10% Cukup bolis untuk pada hari ini Terata-rata pada hijau semua Nah, kita lihat Terata pada hijau ya teman-teman Oke, lanjut ke informasi yang gue sebutin di awal tadi ya Jadi ini adalah berita yang cukup-cukup bagus ya bagi market crypto itu sendiri Karena apa? Itu raksasa Google ini Kalau dia mencabut larangan pertukaran crypto artinya akan lebih banyak lagi sentimen positif yang masuk mengenai crypto ini Jadi apa yang, larangan apa yang dicabut dari Google ini ya Nah, jadi Google ini dia tuh Kan ada tuh layanan perikalanannya Seperti AdSense Ataupun AdMob Ataupun yang sejenisnya lah Yang tampil di website Ataupun di Youtube Ataupun di aplikasi Jadi mulai sekarang Mereka itu membolehkan bagi perusahaan-perusahaan exchange Seperti Indodex Ataupun Binance FTX Ataupun Kraken Yang kita tahu bersama Itu Boleh melakukan iklan di platform Periklanan mereka aja Jadi mereka tuh boleh ngiklan di Google Karena sebelum-sebelumnya itu gak boleh Ataupun dilarang ya Jika Periklanan di bidang crypto akan lebih banyak Maka targetnya adalah lebih banyak pengguna Ataupun lebih banyak user Jika lebih banyak user Maka akan meningkatkan market kapitalisasi Yang mana itu akan meningkatkan Harga dari crypto itu sendiri ya teman-teman Jadi ini adalah berita yang sangat bagus Bagi kita Yang perlu diperhatikan ya Ini berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2021 Tadi mana ya tanggalnya Bukan di web ini deh ya Tapi yang pasti Itu berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2021 ya teman-teman Nah, selanjutnya ini Major League Baseball mengumumkan kesepakatan lisensi untuk memproduksi NFT Jadi kan di Amerika tuh salah satu olahraga yang cukup digemari itu Baseball ya Nah, jadi disini Sebelumnya tuh udah ada dari Basketball Yang mana didukung oleh Makcuban Kemarin udah meluncurin fitur NFT Yang mana dia tuh mengeluarin kartu-kartu daripada pemain ya Kemudian ada di platform NFT Jadi Baseball sekarang udah masuk lagi mengikuti jejak dari Basketnya itu sendiri ya Buat yang pegang koin-koin NFT ini Boleh banget ya Untuk ngehold Nah, ini salah satu sentimen positif juga untuk di market NFT Kalau NFT yang digunakan disini Kita belum tahu ya Untuk menggunakan platform apa Soalnya kan ada banyak koin yang menggunakan platform NFT Seperti ada Zeal, ada Sen, ada Mana, ada Sentralian Tapi itu untuk game Untuk platform ini sendiri kita belum tahu Nanti akan kita cari lagi untuk update-annya Terus selanjutnya ini Dogecoin melonjak 40% Setelah listing di Coinbase Pro Oleh tweet Elon Musk Jadi yang masih ngehold Eh Yang masih ngehold Dogecoin siapa nih Ataupun yang beli Dogecoin di Deep Kemarin siapa yang beli di Deep Dogecoin ya Udah naik 40% kemarin dalam satu minggu ini Setelah listing di Coinbase Pro Seperti yang gue bilang tadi Kalau ada banyak yang beli Maka harga akan naik Simple aja Tapi kalian tetap harus hati-hati Dengan adanya dump Ataupun Aksi jual besar-besarannya Kalau gue sih dah profit 40% Ya Mending gue take aja sekalian Amanin dulu profit Ini dari 0,31 dollar Jadi ke 0,43 Jangan di Ini Jangan ditunda-tunda Kalau mau take profit Soalnya naiknya gampang Terini juga gampang ya Yang sampai nyesel Terus ini 5 Cryptocurrency yang paling banyak Dibicarakan Twitter Di Twitter pada bulan Ju Eh Pada bulan Mei Maksud gue Pada bulan Mei kemarin ya Sekarang udah bulan Juni Kalau suatu coin itu Banyak dibicarakan di Twitter Artinya coin tersebut viral Dan cukup terkenal ya Kalau Coinnya viral Artinya Akan banyak orang yang masuk Di coin tersebut Dimana gampang banget Buat naik Sampai 100% Ini yang pertama ada Tel Naik 30% Ini apa namanya Gak ada di Binance Keadaannya dimana ini Kalau gak salah di Kraken sih Di Telcoin ini Gak ada di Binance Terus ada Polygon atau Metik ya Disini kita bisa terlihat Korelasi antara Kenaikan harga dan Keviralan coin tersebut Di Twitter Ataupun Orang yang membicarakannya Jadi ketika harga naik Banyak sekali orang yang Membicarakan di Twitter ya Biasanya itu orang-orang yang Pamer profitnya Ya ini misalkan Boleh-boleh itu sering banget Pamer profit Gua liat Kalau di Twitter ya Misalkan Oh naik 10% 100% ini nih Ayo beli Metik Misalkan Itu pom-pomnya Kuat banget Dari Boleh-boleh itu Ya Harga naik Jadi sentimen Metik Di Twitter juga naik gitu Terus ada RLC Ini ada di Binance 711% Volume Di Twitter Kalau harganya sih Naik 60% Terus ada Solana 525% Twitter volume Ini volume ini ya Teman-teman Volume tweet Bukan harganya Sol Terus ada Ethereum Classic Ini ada di Indodex Juga Kalau Solana Belum ada di Indodex Terus ini Ada Sovify Meluncurkan Platform NFT Di Solana Blockchain Blockchain Solana Solana ini ada di Binance Yang mau beli Solana Bisa langsung ke Binance Jadi Mungkin dari kalian Beberapa udah tau Yang namanya platform Shopify Yaitu adalah Platform penyedia Toko online marketplace Yang mana ini tuh Bisa digunakan oleh Pala dropshipper Dari seluruh dunia Yang memudahkan mereka Untuk berjualan online Jadi gue pernah juga Ini Pake Shopify Cukup-cukup bagus Dalam mengelola marketplace Dan juga mereka ini Sekarang udah Mengeluarkan Platform Ataupun Fitur NFT Di Bisnis mereka Ya teman-teman Nah ini Solana melihat peluang Menawarkan gaya baru Platform NFT Yang menawarkan Kontrol lebih besar Kepada artis Platformnya Diresebut Metaplex Nih Kalian lihat Ini Sofify adalah Layanan populer Yang memungkinkan Usaha kecil berdiri Di situs E-commerce Jadi Cukup Memberikan Senimen positif Buat Solana Terus Ada Kraken Meluncurkan Aplikasi Seluler baru Untuk Pedagang Crypto Di United States Atau di Amerika Ini Kalau Semakin banyak User di Amerika Makin bagus Untuk Market Kapitalisasi Crypto Semoga Ini Platformnya Bisa sebesar Binance Biar ada Pesaing dari Binance Untuk Di market Luar Terus Ini Ada Festival Musik Dogecoin Mendapat Dukungan Dari Elon Musk Jadi Dogecoin Ini Mau Ngadain Festival Musik Gak Atau Ini Hox Atau Kita Lihat Dulu Doge Paluzo Mesin Perjalanan Jadi Ini Masih Mau Dibikin Masih Baru Rencana Nah Ini Basis User Dogecoin Menggunakan Selebritas Namah Crypto Seperti Snoop Dog Grims Dan Pengusaha Makjuban Dan Semua Selebritas Menyatakan Dukungan Untuk Dogecoin Apa Apa Ya Ditunggulah Event Dari Festival Musik Dogecoin Kalau ada Festival Musik Kayak gini Menambah Ke Viralan Doge Yang Mana Akan Lebih Banyak Orang Tau Mengenai Dogecoin Ini Semoga Bisa Terwujud Dari Festival Musik Ini Walaupun Agak Aneh Untuk Sebuah Cryptocurrency Ngadain Musik Festival Oke Jadi Segitu Aja Dulu Bahasan Kita Mengenai News Mengenai Berita Yang Terjadi Pada Crypto Market Selama 24 Jam Terakhir Saya Lentur diri See you In the Next Video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax